Ingin menanyakan tentang probleman Mijuni suruh crosscheck, oke Ini sangat suka sekali saya Dari beberapa teman-teman meminta saya untuk Korbannya seribu orang TPPO, oke, oke, oke Ini perbedaannya, ini saya ingin katakan Firejob dengan A, apa sih bahasanya itu? Firejob dan, apa namanya? Firejob dan Sebentar, sebentar, sebentar Perbedaan firejob dengan Asbildung, oke Program yang saya tawarkan adalah Asbildung Asbildung, jadi bukan firejob Jadi itu perbedaan yang sangat besar sekali ya Kalau firejob itu adalah pekerjaan buat liburan hanya 3 bulan Bisa di-extend ke 6 bulan Nah ini yang terjadi di Jambi Yang menjadi heboh di Jambi Jadi itu kehebohan yang ada di Jambi Tentara Asbildung, Asbildung ini yang mencoba saya pelajari itu adalah Visanya 3 tahun, visanya 3 tahun, itulah visa study Jadi bukan visa turis Jadi kemarin yang saya dengar itu dari beberapa media itu adalah Mereka memakai visa fairjob Fairjob adalah Bekerja selama liburan Yang hanya bisa 3 bulan sampai 6 bulan saja Nah, visa yang coba saya tawarkan ke kalian ini Yang belum saya lancing Belum saya lancing Jadi belum saya kerahkan Itu adalah visa namanya Ausbildung Bahasanya ya Jadi tanda tangan kontrak kerjanya di Indonesia Dan harus endorse visa di ketundaan Jerman yang ada di Jakarta Nah, sementara itu Waktu yang kemarin itu beda lagi Ya, saya hati-hati Mbak Sudarwati Jadi wajib praktek Di tempat saya adalah wajib praktek Dan harus menguasai bahasa Nah, kemarin teman-teman yang berada dari Jambi itu Mereka visanya nggak jelas Jadi yang goyang endoknya Mbak Endoknya itu apa? Apa itu? Saya nggak tahu Setelah program study 3 tahun selesai Akan memperoleh sertifikat Ijasa pemerintah Jerman Dan baru bisa apply bekerja di Jerman Atau di seluruh negara Eropa Dan masa waktunya 5 tahun ke depan Dengan UMR sesuai pekerjaan Eropa Bisa apply hak permanen resident kemudian hari Nah, jadi seperti itu ya Ausbildung aku pengen dari dulu Bener kan? Jadi Ausbildung Mungkin kalian tahu ya Mungkin kalian tahu ya Kalau Ausbildung Butuh Ausbildung Mbak Ausbildung Jadi pisanya itu Ausbildung Jadi saya sempat mendengar tentang berita-berita di Jerman Saya sendiri belum lancing Karena itu saya, keluarga saya sendiri Yang akan berangkat ke Jerman duluan Jadi ada beberapa keluarga saya Yang akan berangkat ke Jerman Jadi saya memang mengatakan bahwa secara langsung Kalau enggak Ya saya, saya sendiri enggak berani Mbak promosi Stop melabeli program fair job Jerman sebagai perdagangan orang Wah ini beritanya macam-macam ya Beritanya macam-macam ya Jadi ini akan menjadi ranah yang sangat besar sekali ya Karena banyak orang yang kepingin ke Jerman itu pisanya bukan turis Mbak Jadi pisanya itu Ausbildung namanya Jadi kalau pisanya Ausbildung itu sangat beda sekali Dan kalian harus paham bahasa Jerman di bidanya Kalau bagian perawat, bagian IT, bagian pabrik Itu macam-macam Jadi pelajarannya yang dituju itu saja Jadi tidak itu Tidak benar-benar Mau ikut misi ini Kalau beneran misi ini buka Ausbildung Benar enggak? Saya belum promosi untuk saat ini Kenapa? Karena memang saya harus memperdalam dulu ilmunya Lah kalau kebetulan Sudah mencuat fair job ke Jerman Lah yang saya dalami hari ini bukan fair job Tapi yang saya dalami hari ini adalah Ausbildung Ausbildung itu adalah magang Dan pisanya tiga tahun Pas pisanya tiga tahun Jadi beda sekali ya Jadi Ausbildung PMI Ausbildung itu yang seperti saya katakan tadi Ausbildung itu adalah pisanya tiga tahun Pisa study praktek kerja di bidang ilmu kedisiplinan Tanda tangan kontrak kerja di Indonesia Harus ada endorse visa di kedutaan Jerman Di Indonesia Study kuliah di dalam satu bidang Ausbildung Selama tiga tahun sesuai program Ausbildung Setiap minggu akan ada ujian-ujian dalam perkuliahan Wajib praktek bekerja pada kedisiplinan ilmu Sesuai program study Jadi beda Kalau mereka kan datang kerja Terus tiba-tiba kerja di DSL Ya karena mungkin mahasiswa ekspektasinya Karena mereka mahasiswa Keluar negeri magang itu enak Sebuah di perkantoran Atau di mana magangnya seperti itu Padahal kalau fair job kan pastinya Pekerjaan-pekerjaan kasar yang dibutuhkan Jadi kalau pekerjaan yang enak-enak Nggak mungkin dong nyuruh mereka Ya jadi ada lawangan itu Lo ke Jerman Jejere kauman Betul Jadi kalau memang ada Nanti saya umumkan Untuk saat ini saya nggak ngumumkan Jadi Karena saya masih memperdalam ilmunya dulu Ya Karena memang Untuk Ausbildung ini Berumur 18 19 Perkiraan 21 Sampai 27 saja Kalau kalian sudah umur 28 Itu bukan karena Kami tidak menerima Karena Jerman nya yang nggak mau Jadi Jerman nya nggak mau Jadi Umurnya 18 18 18 Atau 21 Pokoknya perkiraan 18 Sampai 21 Dan Paling mentok Umur 27 Jadi kalau kalian sudah Umur 27 lebih Mau ke 28 Jangan harap Karena untuk Studinya aja Untuk studi bahasa aja 6 bulan Sampai 1 tahun Jadi Ini Ausbildung ya 18 Lulusan HMA Bisa masuk Ausbildung Betul Bisa Bisa 18 Betul Betul Iya Miss Beritanya juga Magang Semua mahasiswa Itu salahnya Mbak Informasinya kurang jelas Karena untuk magang itu 3 tahun Bukan magang itu 3 bulan 6 bulan Bukan Itu 3 tahun Magangnya Magang sambil kuliah Dan disitu ada jurusannya Sendiri Sudah Jadi 30 Tidak laku Don Miss Tidak Tidak laku 28 Tidak laku Jangan kan 38 Tidak laku Tidak boleh masuk Jadi 28 Tidak masuk Orang masuk Nah aku Miss Nah ya Tapi untuk ke Jepang Batasnya Sampai 30 Kalau gitu Tandai Hongkong Ya weh Sekapapun Tidak Hongkong Jadi Menjadi sangat rame sekali Ini mahasiswa Mahasiswa Ya iya Sekelas mahasiswa Kok bisa Dia kena Di hapusi Piye Gak ngerti lah Aku Piye ceritanya itu Kalau memang benar Adikku mau Mau Miss Ya Tunggu dulu Saya lagi Memperdalam ilmunya dulu Nanti saya akan Beritahu dulu 30 Apa Serau Sarek Gak masuk Ponggolulikur Gak masuk Kok Jadi Karena kalian Percayanya sama saya Karena itu Saya harus mencoba Berhati-hati Jadi Gak bisa Seenangnya sendiri Saya gak bisa Gak boleh Ya Umurku udah Kada luar saya Serau saya ngomong Saya bagi yang kada luar saya Jadi Buat teman-teman Informasi-informasi Yang di luar sana Berhati-hati ya Semuanya ya Bukan hanya Ke Jerman saja Banyak-banyak tempat Juga menjanjikan Pekerjaan Seperti tadi Di Amerika Tiba-tiba Ada pekerjaan Di Amerika Padahal Manu Impoten Wisra Berdiri Luluh Wisra Bahas 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 Kondinti Minta Karena dosennya Yang merekomendasi Karena itu Kenapa saya Tidak langsung Percaya Saya itu lagi Mencoba Menelaah Mengerti Mempelajari Saya itu Tidak keburu-buru Bener Tidak Karena saya Takutnya Saya menjebak Kalian Masukkan kalian Kedalam durang Saya itu Sangat berhati-hati Sekali 50 Tidak Masuk Waduh Aku minta Jadi TGW Mbak Yowes Kak Popo Jadi Sedih ya Kalau Kalian sampai Ketipu Apalagi Sekelas Mahasiswa Mis biayanya Berapa Pingin adikku Keluar Itu Kalau Cash 45 juta Kalau enggak Cash Kemungkinan besar 15 Mbak Jadi Ada potongannya Nanti Saya Lancing ya Jadi Karena Masih belum Jadi Cuman Kisik-kisik aja Buat kalian semua Dan itu aja Dari saya Mungkin hari ini Terima kasih Kurang lebihnya Saya minta maaf Satu jam saja Untuk hari ini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita Semua Semoga semua Makhluk hidup Baik Dan terima kasih Sampai ketemu lagi Bye